BUMN Erick Thohir Yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang diadapkan. Bajak Sabung punya komitmen, seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulung. Pengusutan dugaan korupsi dana pensiun BUMN dilakukan dalam rangka program Persih-Persih BUMN. Dari 48 dana pensiun BUMN yang diaudit, ada 4 dana pensiun BUMN yang dilaporkan ke Kejagung. Saya dan Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program perkuatan Persih-Persih BUMN. Dan insya Allah, saya juga mengucapkan terima kasih Kepala Bajak Sabung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendokong hal ini. Seiring dengan peningkatan keuntungan yang diterima, BUMN berupaya memperbaiki sistem dana pensiun untuk kesejahteraan pegawai. Proses perbaikan sistem dana pensiun memerlukan tahapan proses, sama halnya saat menangani Asabri dan Jiwasraya. Bajak Sabung dan seluruh kejaksaan akan meningkat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun yang dimana hari tua mereka tadinya cerah menjadi sirna. Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Sanityar Burhanudin menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan dana pensiun. Untuk itu, kejaksaan Agung akan menindaklanjuti hasil audit tersebut. Yang menyentuh hakkan hidup orang lain, ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih saja bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini adalah sangat menyakitkan. Untuk itu, kami bersama-sama dan justru di sini tidak ada kata lain. Pada laporan yang diserahkan ke Kejagung, terdapat empat dana pensiun BUMN yang bermasalah berdasarkan pengusutan tim internal BUMN. Empat perusahaan dana pensiun itu meliputi Inhutani, PTPN atau Perkebunan Nusantara, Angka Sapura I, dan Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Akibat penyelewengan dana pensiun BUMN, negara mengalami kerugian sebesar 300 miliar rupiah. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasi. Pembangsa Sabtu melaporkan untuk apahabat.com